Pemirsa Polori membuka peluang bagi warga negara untuk bergabung dengan dibukanya penerimaan perekrutan anggota kepolisian di Kabupaten Batanghari Sejauh ini terdapat 163 pendaftar yang telah memasukkan berkasnya ke Panitia Pendaftaran di Mapolres Batanghari AKP Syafruddin, Kapak SDM Polores Batanghari menjelaskan Polori membuka peluang bagi warga negara Indonesia terutama dalam wilayah Kabupaten Batanghari untuk bergabung dalam perekrutan penerimaan anggota Polori Polores Batanghari sejauh ini sejak 4 April telah membuka perekrutan calon anggota Polori Sejauh ini Polores Batanghari telah menerima berkas calon anggota Polori sebanyak 163 pendaftar AKP Syafruddin menambahkan penerimaan terpadu anggota Polori meliputi Akpol, Bintara PTU, Bintara Primob, Bintara Polair Bab Kopsus Nakes yang dalam seleksi penerimaan akan dipusatkan di Polda Jambi Penerimaan calon anggota Polori dibatasi usia dari 17,7 tahun hingga 21 tahun Dan terdapat jalur khusus yakni Atlet dan Hafiz Quran Mereka mendapat jalur prioritas dalam penerimaan calon anggota Polori Untuk kraterianya untuk sementara untuk Polki tinggi badannya 165 dan Poluan 160 Untuk penerimaan sekarang ini ada Akpol Setelahnya kita penerimaan terpadu ada Akpol, Bintara PTU, Bintara Primob, Bintara Polair Ada Komsus juga ada Nakes, Tantama Primob sama Tantama Polair Kalau itu RecPro, calon khusus gitu RecPro itu belum, tahun kemarin sudah Tidak ada, belum Kalau untuk di Batanghari sampai hari kemarin itu yang sudah terdata Sudah terdata sama kita, anggota sebanyak 160 orang Selain itu dalam penerimaan calon anggota Polori Terdapat tim eksternal Yang mengawasi jalannya proses penerimaan anggota Polori di Mapolres Batanghari Selamat Ria di Cik TV Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!